Cerita novel dimanjakan oleh Presiden Babs selanjutnya, ojo lali di subscribe ya lur, yuk gas ken. Babs 1021, dia memperkenalkan semua orang yang hadir, satu per satu, kepada istrinya. Akhirnya, menghadap kerumunan lagi, dia memperkenalkan, untuk memperkenalkan kalian semua, ini istriku, Sian. Kepler dan Nina Hua sibuk bergerak maju dan dengan sopan berteriak, BBC. Nyonya Chen sepertinya juga berumur empat puluhan, mungkin karena kesehatan yang buruk, tidak terlalu banyak perawatan, wajah agak pucat dan lesu, tapi masih bisa melihat bagian bawahnya bagus, ciri-ciri sangat jernih dan indah, saat dia masih muda harus cantik-cantik. Dia tersenyum kecil dan berkata, di luar dingin, jadi jika kamu ingin bicara, masuklah. Kataku, dan terhuyung-huyung tubuhku untuk membiarkan mereka masuk. Saat rombongan memasuki rumah, hawa panas membakar seluruh rumah dalam suasana yang hangat, dan Nyonya Chen mengarahkan para pelayan untuk datang dan mengambilkan pakaian mereka. Kelompok Jenny sedang terburu-buru untuk keluar, dan mereka masih mengenakan gaun yang baru saja mereka hadiri dalam jamuan makan dengan hanya mantel di bagian luar. Tapi itu bagus bahwa rumah itu hangat dan tidak dingin untuk melepas mantel, jadi satu persatu mereka melepas mantel luar mereka. Paman Chen bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Bukankah sutra Giok itu ditinggalkan di rumah selama ini? Bagaimana kamu bisa membuangnya begitu saja? Wajah Nyonya Chen tidak terlihat baik saat menyebutkan hal ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi semua yang ada di rumah selalu berada di tempat Anda meletakkannya dan tidak ada yang pernah menyentuhnya, dan Anda baru saja memanggil saya untuk membuka berangkas untuk mengeluarkannya, dan saya membukanya dan menyadari itu hilang. Jadi, sekelompok orang pergi ke lantai pertama. Potongan batu Giok Surgawi itu sebelumnya disimpan di berangkas. Meskipun kemungkinan besar itu palsu di mata Paman Chen, itu hanya berarti itu adalah tablet Giok Surgawi palsu, tapi itu tidak mencegahnya menjadi batu Giok yang sangat bagus. Jadi, Paman Chen masih menyimpannya di berangkas. Sebaliknya, berangkas disimpan di kamar tidur kedua. Ketika sekelompok orang tiba di tempat kejadian, mereka melihat bahwa pintu berangkas terbuka, dengan sejumlah uang tunai dan dokumen di dalamnya, dan di sebelahnya ada kotak beludru hitam, yang terbuka dan kosong. Chen Sibo dengan cepat melangkah maju dan mengambil kotak itu. Jenny Jing bertanya, buku langit Surgawi sebelumnya ditempatkan di kotak ini. Chen Sibo mengangguk, wajahnya tidak terlihat terlalu bagus, dan dia melihat kotak itu berulang-ulang beberapa kali, lalu melihat ke dalam berangkas dan berkata dengan pelan, begitukah cara kotak itu dibiarkan terbuka saat Anda membukanya. Nyonya Chan menggelengkan kepalanya, tidak, itu ditutup, saya pikir ada sesuatu di sana, saya akan mengeluarkannya, dan ketika saya mengambil kotak itu terasa jauh lebih ringan dan ada yang tidak beres, tetapi ketika saya membukanya, itu hilang. Chen Sibo tenggelam, Nyonya Chen sudah menikah dengannya selama hampir 20 tahun dan benar-benar dapat dipercaya, tetapi selain mereka berdua, para pelayan biasanya tidak bisa masuk ke kamar tanpa izin, jadi kemana perginya. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat Gu Sikian. Bapak, Gu, maafkan aku, awalnya aku mengira bisa membantumu, tapi sekarang... Kusken mengangkat tangannya, menghentikan sisa kata-katanya. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi, dan aku percaya pada niat baik Paman Chen, tapi sekarang setelah semuanya hilang, kami bersedia menemanimu untuk mendapatkannya kembali jika kamu mau. Chen Sibo mengangguk, Tentu saja aku suka itu, tapi, bagaimana cara menemukannya? Dia pandai dalam bisnis, tetapi pencuri yang menangkap ini, dia berkabut. Gu Sikian memandang Nyonya Chen. Kapan benda ini dimasukkan? Nyonya Chen berkata dengan lembut, saya menaruhnya di masa lalu, sungguh, sekitar 5 tahun yang lalu. Apakah itu dibiarkan di sana tanpa tersentuh? Tidak, Paman Chen menambahkan, kami berbisnis di mana-mana, kami telah membeli properti di setiap tempat, dan ini hanya salah satunya, dan terkadang ketika saya harus tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama untuk bisnis saya, saya hidup di sini, dan kadang-kadang ketika saya memikirkan hal ini, saya akan mengeluarkannya dan memainkannya, tetapi sebenarnya tidak terlalu sering secara total. Petik 2. Bisakah Paman Chen mengingat terakhir kali Anda melihatnya? Kapan terakhir kali Anda melihatnya? Sekitar, 3 hari yang lalu, Paman Chen memikirkannya dan ragu-ragu, pada saat itu, awalnya saya berpikir bahwa saya akan mengambilnya untuk memberi selamat pada Nyonya Tua Jin pada hari ulang tahunnya, tetapi kemudian saya berpikir bahwa itu palsu dan tidak beruntung, jadi saya tidak memberi itu pergi dan simpan kembali. Petik 2. Jadi itu artinya hilang dalam 3 hari ini, dan apakah ada orang lain di vila selain kalian berdua? Tidak, kali ini, Nyonya Chen yang membukakan pintu, hanya aku dan Chen Tua yang tinggal di sini, kami tidak punya anak, jadi tentu saja tidak ada orang lain yang akan datang, pelayan di rumah biasanya di lantai atas, dan kamar tidur, dan belajar di lantai atas semuanya diurus olehku, tidak mungkin orang luar akan masuk. Petik 2. Nina Hua tersenyum? Aneh, tidak ada yang masuk, bisakah benda itu menghilang begitu saja? Tentu saja, itu tidak bisa begitu saja menghilang begitu saja. Gu Sikian melangkah maju, dengan hati-hati memeriksa berangkas, dan bertanya, apakah kombinasi dari berangkas ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh kalian berdua? Tidak, yang satunya adalah keponakan ibu saya, karena dialah yang datang untuk membantu kami memasukkan berangkas ini, dan kami berdua tidak memiliki anak, dan kami selalu memperlakukannya seperti anak kami sendiri, jadi kami tidak menyembunyikan apapun darinya, kalau-kalau ada kecelakaan, tapi setidaknya dia bisa membantu kami dengan sesuatu. Petik 2. Ku Sikian mengangguk, dia memeriksa berangkas, lalu melangkah keluar dan melihat ke pintu kamar. Bella Kiao menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang dilihatnya. Ku Sikian bertanya, di mana keponakanmu sekarang? Oh, dia juga pergi ke pesta ulang tahun Nyonya Ken. Dia juga pergi ke pesta. Nina Hua terkejut, siapa namanya? Ku rasa aku belum pernah melihat wajah-wajah baru hari ini. Bagaimanapun, dia telah menikah dengan Kepler selama bertahun-tahun, dan keluarga Jin telah bertemu dengan semua kerabat mereka, besar dan kecil. Jangan katakan apakah dia bisa mengingat setiap nama, tapi setidaknya itu adalah wajah yang pernah dia lihat dan tidak akan pernah lupa saat dia melihatnya lagi. Nyonya Chen bingung, belum pernah melihatnya. Tidak mungkin, dia mengatakan kepada saya sendiri bahwa dia akan berada di sana. Kepler bertanya, siapa nama keponakan Anda? Saya berani bertanya. Namanya Zhou Shizhen, Zhou Shiching, Nina Hua dan Kepler saling memandang. Bagaimanapun, ini adalah pesta ulang tahun, dan semua tamu yang datang ke pesta ulang tahun tersebut memberikan hadiah. Saat menerima hadiah, akan lebih mudah untuk melacak bantuan dan biasanya juga menyimpan daftar tamu. Sebagai satu-satunya cucu Nyonya Tua Jin, Kepler secara alami akan masuk ke dalam daftarnya. Bab 1022, tapi dia belum pernah melihat nama Zhou Shizhen di daftar tamu. Memikirkan hal ini, Kepler tenggelam, aku belum pernah melihat nama itu sebelumnya. Kata-kata itu mengejutkan Nyonya Chen. Bagaimana? Pada saat itu, Paman Chen sih sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berkata, aku tidak memperhatikan ketika kalian tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, tetapi ketika aku memikirkannya sekarang, sepertinya aku tidak melihat Timothy hari ini. Petik 2 Karena itu, kebenarannya tampak jelas. Gu Sikian berkata dengan suara yang dalam, aku hanya takut aku harus merepotkan Nyonya Chen untuk menghubungi keponakanmu. Nyonya Chen menganggupkan kepalanya tanpa henti. Oke, aku akan menelponnya sekarang. Dia berkata, mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Zhou Lizhen. Namun, ketika nomor itu dihubungi, ternyata berasal dari sisi lain dengan suara ponsel dimatikan. Keduanya bingung, bagaimana ini bisa, bagaimana ini bisa dimatikan. Kalian santai saja, aku akan melawannya lagi. Nyonya Chen berkata, menelpon beberapa kali di masa lalu. Namun tidak peduli seberapa banyak dia bermain, sisi lain tidak aktif. Kali ini, bahkan Nyonya Chen panik. Jenny Jing melihat gerakannya dan ingin bertarung lagi, dan langsung maju, menghentikan tangannya. Tidak perlu bertengkar, dia menoleh untuk melihat Kepler, orang-orang entah baru saja melarikan diri atau sesuatu terjadi. Kitab Surga dan Giyok baru saja dicuri dan dia menghilang, tidak ada kebetulan seperti itu di bawah langit. Kepler, Anda terhubung dengan baik di sini dan akrab dengan tempat, Anda mengirim seseorang untuk mencarinya. Petik 2. Kepler mengangguk, dan ketika Chen Sibo melihat situasinya, dia berkata, aku akan memberitahumu beberapa alamat yang sering dia kunjungi, jadi kirim seseorang ke sana untuk mencarinya terlebih dahulu. Jadi, mereka menyingkir dan berbicara di telepon. Di sisi ini, Jenny Jing melihat wajah nyonya Chen yang pucat dan putus asa. Meskipun terlalu dini untuk menyimpulkan apakah barang itu diambil oleh Zhou Li Zhen atau tidak. Tapi dari bukti dan keadaan yang ada, itu pada dasarnya tidak ide yang buruk. Bagaimanapun, dia satu-satunya yang memiliki kunci ke tempat itu, dan dia masih belum bisa dihubungi. Keluarga Chen tidak memiliki anak, mereka selalu memperlakukan Zhou Li Zhen sebagai anak mereka sendiri, jelas betapa sedihnya mereka sekarang jika mereka mengetahui bahwa Zhou Li Zhen telah melakukan sesuatu yang mengkhianati mereka. Jenny Jing menghela nafas dan melangkah maju, menghibur, nih, Chen, jangan terlalu cemas, mungkin itu kesalahpahaman, apapun yang terjadi, mari kita cari orangnya dulu. Petik 2. Nyonya Chen mengangguk. Segera, Kepler telah mengatur agar orang-orang berpisah untuk menemukan mereka. Nyonya Chen mengajak semua orang untuk duduk di ruang tamu dan mengirim seorang pelayan untuk menyajikan teh. Ketika Paman Chen melihat bahwa dia terlihat buruk, dia khawatir, saya di sini, jadi anda tidak perlu sibuk, kembali ke kamar anda dan istirahat, saya akan kembali untuk memberi tahu anda berita apapun. Nyonya Chen menggelengkan kepalanya, di mana saya akan tidur sekarang dengan ini. Dia menatap Paman Chen sih penuh harap dan bertanya, menurutmu apakah ini benar-benar yang diambil janeh. Alis Chen Sibo melintas ke seberang ruangan. Akhirnya, saya menggelengkan kepala. Aku yakin itu bukan dia, tapi kita harus menemukannya dulu. Baru pada saat itulah Nyonya Chen menganggupkan kepalanya. Orang-orang yang dikirim oleh Kepler cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukan orang-orang itu. Hanya untuk membawa pria itu kembali, seluruh tubuh Zhou Lizen terlihat sangat menyedihkan dan tidak lagi memiliki sikap anggun di masa lalu. Dia seperti terong beku, seperti anak laki-laki, dia tampak lesu, bajunya robek dan berantakan, rambutnya berantakan, dan ada debu dan darah di wajahnya, dia tampak seperti sedang berperang dengan seseorang. Begitu Nyonya Chen melihatnya seperti ini, dia terkejut. Lizen, ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu? Dia berkata saat dia bergegas ke arahnya dan memeluknya dengan sepenuh hati. Zhou Lizen kesal, tidak ada yang memukul saya, saya membuatnya sendiri. Bagaimana Anda mendapatkan ini pada diri Anda sendiri? Di penghujung hari, Nyonya Chen masih sangat sedih untuknya. Zhou Lizen mendonga dan melirik beberapa orang yang hadir, hati nurani yang bersalah terlihat jauh di dalam matanya. Aku, dia ragu-ragu sebelum berbisik, aku melihat mereka datang untuk menjemputku, dan aku mencoba melarikan diri, dan aku hanya, aku jatuh. Pada titik ini, Kepler melangkah maju dan menjelaskan, orang-orang di bawah tangan saya tidak memiliki rasa prioritas dan takut pada tuan muda Zhou, mohon maafkan Nyonya Chen. Baru pada saat itulah Nyonya Chen menyadarinya. Hatinya jatuh sejenak, dan kemudian wajahnya langsung menjadi serius. Lizen, katakan sejujurnya, apakah kamu mengambil potongan batu giok di berangkas? Zhou Lizen tercengang, dia hampir tidak menyadari fakta bahwa Bibi dan pamannya, yang begitu gencar mengejarnya, melakukan ini. Dia nyaris tidak tersenyum, tetapi tidak menyangkalnya. Aku mengambilnya, detik berikutnya, dan kemudian sibuk memohon, Bibi, saya benar-benar tidak punya pilihan, saya tidak mencoba mencuri barang-barang Anda, saya hanya meminjamkannya sementara sebagai jaminan, dan ketika saya punya cukup uang bersama suatu saat, saya pasti akan menebusnya untukmu. Petik 2. Wajah Nyonya Chen berubah. Hipotek. Kepada siapa Anda hipotek? Hanya teman bisnis. Ngomong-ngomong, Zhou Lizen sepertinya merasa bersalah lagi. Pada saat ini, di mana lagi paman Chen tidak tahu apa yang telah terjadi. Wajahnya memucat dan dia berkata dengan suara tegas, ceritakan keseluruhan ceritanya, dari awal sampai akhir, apa adanya. Hati Zhou Lizen terguncang, menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan dengan bermain-main hari ini. Ada beberapa pemuda di sana, dan dia mengenali dua dari mereka, meskipun tidak semuanya, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Karakter seperti itu, namun dia muncul di rumah bibinya hari ini, jadi itu pasti sesuatu yang penting. Apakah karena Liontin Giok? Saya tidak berpikir itu mungkin, Liontin Giok itu tidak terasa seperti sesuatu yang istimewa kecuali Giok yang lebih baik. Jika Anda benar-benar mencari Giok yang bagus, itu bukan Giok yang bagus. Berpikir seperti itu, dia mengendurkan pikirannya sedikit. Segera setelah itu, alasan mengapa dia ingin mengambil Liontin Giok itu diberitahukan secara lengkap. Ternyata Zhou Lizen ini pernah bekerja di perusahaan Chen Sibo sebelumnya. Tetapi dalam dua tahun terakhir, dia menjadi liar dan tidak ingin bekerja untuk bibinya lagi, jadi dia ingin keluar dan memulai bisnis. Orang tuanya adalah dua orang biasa, dan hanya karena dia memiliki bibi dan paman yang baik, dia mendapatkan banyak wawasan selama bertahun-tahun. Ibu Chen dan yang lainnya tidak memiliki anak dan memperlakukannya seperti anak mereka sendiri, melihat bahwa dia memiliki jiwa kewirausahaan, mereka pikir itu hal yang baik. Anak yang selama ini mengandalkan keluarga itu penurut dan baik, tetapi jika dia bisa keluar sendiri dan membuat sesuatu dari dirinya sendiri, itu menunjukkan bahwa itulah yang dia dapatkan. Mereka kemudian memberinya sejumlah besar modal awal untuk pergi ke dunia luar. Dalam dua tahun terakhir, Zhou Lizen telah membuka dua perusahaan film, tetapi bisnisnya berkembang pesat, dan setiap hari kami melihatnya terlalu sibuk untuk bertemu dengan siapapun. Bab 1023, tetapi orang-orang sangat sibuk, mereka hanya tidak melihat uangnya kembali. Nyonya Chen dan Paman Chen juga tidak terlalu memikirkannya. Anggap saja sebagai anak yang tumbuh dan memiliki pikiran kecilnya sendiri, dan mereka tidak keberatan jika dia ingin menabung untuk dirinya sendiri. Jadi, secara mengejutkan tidak banyak pertanyaan tentang keuangannya selama dua tahun terakhir ini. Beberapa waktu lalu, Zhou Lizen mendengarkan teman-temannya dan memutar beberapa film berbiaya besar sekaligus. Di luar dugaan, film tersebut mengalami rentetan kegagalan, dan pada akhirnya, apalagi menghasilkan uang, bahkan tidak mendapatkan uangnya kembali. Perusahaannya sudah berumur pendek, jadi di mana dia bisa melalui ini? Dia berhutang puluhan juta dolar sekaligus, dan untuk menyelamatkan muka di depan keluarganya, agar mereka tidak mengetahui situasi keuangannya, dia juga bersikeras untuk tidak meminjam uang dari bank, semua mencari pinjaman pribadi, hiu. Suku Bunga Untuk Lintah Darat Secara Alami Tinggi Pada awalnya, Zhou Lizen mampu menggigit peluru dan membayarnya kembali, tetapi ketika dia sampai di belakang, keuntungannya semakin tinggi, dan dia secara bertahap tidak dapat membayarnya kembali. Pada saat ini, teman yang mengenalkannya pada film dan pinjaman yang dia keluarkan mengungkapkan warna asli mereka. Mereka terus memaksanya untuk membayar utangnya, mengancam akan membuatnya kacau jika dia tidak melakukannya. Kapan Zhou Lizen mengalami hal seperti ini? Tiba-tiba, saya panik. Dia mencoba menjelaskan kepada yang lain ratusan kali, tetapi mereka jelas sudah siap, jadi di mana mereka akan mendengarkannya. Pada akhirnya, mereka tidak hanya mengambil semua barang miliknya, tetapi mereka bahkan mengambil pacarnya. Mengklaim bahwa jika dia tidak segera mendapatkan uangnya, mereka akan membuatnya menyesal selama sisa hidupnya. Zhou Lizen dan pacarnya, yang telah berpacaran selama tiga tahun, telah menjalin hubungan yang dalam sejak sekolah. Mengetahui bahwa pacarnya, Suir, ada di tangan mereka, Zhou Lizen tiba-tiba panik, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan banyak uang sekaligus. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan meminta bantuan bibinya. Tapi saat itu, pihak lain membuat syarat. Mereka mengatakan bahwa jika dia bisa mencuri sepotong batu giok dari tangan bibinya, dan memberikannya kepada mereka, mereka akan membiarkan dia lolos untuk sementara waktu. Liontin batu giok itu, Zhou Lizen telah melihatnya sebelumnya, sadar diri bahwa itu bukan alat yang terlalu langka, melihat warnanya, mengeluarkannya untuk dijual, paling banyak beberapa ratus ribu. Jadi dia setuju bahkan tanpa memikirkannya, hari ini, dia awalnya ingin mengeluarkan batu giok dengan tenang saat Paman Chen berada di pesta, tetapi dia tidak mengira akan ditangkap sebelum dia bisa membuat kesepakatan. Memikirkan ini, Zhou Lizen sedikit sedih. Setelah mendengar ini, Paman dan Nyonya Chen sangat marah. Mengapa kamu tidak memberitahu rumah ketika sesuatu yang begitu besar terjadi, seberapa baik kamu bisa mengatasinya sendiri? Zhou Lizen menundukkan kepalanya, tidak berbicara. Nyonya Chen bertanya, apakah Anda memberikan itu kepada seseorang? Belum, di mana benda itu? Kali ini, Zhou Lizen berhenti berbicara. Jelas, dia tidak ingin menaruh apapun di luar sana sekarang. Ketika Paman Chen melihat ini, dia akan marah, tetapi dihentikan oleh Biden Lu. Biden Lu memandangnya dan berkata, kamu tidak bisa cukup naif untuk berpikir bahwa kamu akan dapat mengeluarkan lagi setelah kamu masuk ke sini hari ini. Zhou Lizen sedikit gemetar mendengar berita itu, jari-jarinya tanpa sadar meremas saku celananya. Kemudian, menatap Biden Lu, dia tampak sedih, tapi swear masih di tangan mereka, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada swear. Wajah pasangan Chen menjadi lebih jelek saat berita itu. Bahkan jika dia dalam masalah, jangan keluarkan ini. Selain itu, bagaimana kamu tahu kamu ada hubungannya dengan penculikannya? Mungkin dia telah menyinggung seseorang sendiri. Gadis itu bukan orang yang jujur, jadi jangan bodoh cukup untuk dibodohi olehnya. Petik 2. Nyonya Chen juga berkata dengan suara lembut, jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkannya. Jenny sangat ingin melihat bahwa mereka tampaknya tidak terlalu menyukai gadis bernama swear. Tapi hal-hal itu diluar kendali dia, dia hanya berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Zhou, jika Anda bersedia memberikan barang-barang Anda kepada kami, bagaimana kalau kami membantu Anda mengeluarkan pacar Anda? Zhou Lizen menatapnya dengan curiga, bagaimana Anda akan menyimpannya? Jangan khawatir tentang itu, tentu saja kami punya cara sendiri, Anda hanya memberi kami barangnya. Zhou Lizen segera menjadi waspada dan menatap mereka dengan tajam. Bagaimana jika saya memberi kalian sesuatu dan Anda tidak membantu saya menyelamatkan seseorang? Ketika pasangan Chen melihat sikapnya ini, mereka sangat marah. Apa yang kamu ocehkan? Apakah mereka akan berbohong kepadamu? Siapa kamu sampai kamu berbicara dengan orang-orang seperti itu? Zhou Lizen langsung terkejut, kali ini, Kepler melangkah maju. Lizen, kamu tidak percaya mereka, percaya padaku. Zhou Lizen menatapnya, dia memang mengenal Kepler, bagaimanapun juga, ketika dia baru saja memulai sebuah perusahaan film di sini sebelumnya, dia mengalami sedikit masalah dan Kepler lah yang membantunya. Jadi dia ragu-ragu dan mengangguk. Jika kamu percaya padaku, maka kamu akan mengeluarkan barang-barang itu. Kamu bisa curiga orang akan berbohong kepadamu. Aku tidak akan berbohong kepadamu. Saya harus mengatakan, ketika Kepler mengatakan itu, Zhou Lizen benar-benar mempercayai beberapa darinya. Dia memandang Kepler dengan sedikit ketidakpastian dan mencoba bertanya, kamu berjanji. Saya berjanji, tidak apa-apa. Dia mengepalkan jarinya, setengah hati, sebelum menarik Leontine Giok dari sakunya. Kepler mengambilnya dan menyerahkan Leontine Giok itu kepada Gu Sikian. Gu Sikian sibuk melihatnya, dan tentu saja, itu benar-benar buku Giok surgawi. Dia mengangguk ke arah Kepler, yang kemudian membiarkan anak buahnya keluar dan duduk kembali di sofa di sebelahnya. Kaki panjang terlipat satu sama lain dan menatap Zhou Lizen. Sekarang Anda bisa memberitahu kami seperti apa kelompok orang yang mendesak Anda untuk berhutang, siapa mereka, dan bagaimana mereka menculik pacar Anda, satu persatu. Beberapa saat berikutnya, Zhou Lizen menjelaskan kepadanya identitas orang-orang itu dan lokasi di mana mereka menegosiasikan kesepakatan tersebut. Setelah Kepler mendengar ini, dia langsung menelpon dan memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Di mata mereka, itu bukan masalah besar, dan itu bahkan tidak mengharuskannya melakukannya sendiri. Hanya karena orang-orang belum diselamatkan, sehingga mereka merasa tidak nyaman untuk pergi agar tidak membuat Zhou Lizen meragukan kata-kata mereka, jadi mereka duduk di sini bersama dan menunggu. Anak buah Kepler dengan cepat memeriksa keberadaan pihak lain. Mereka diperintahkan untuk menyelamatkan orang dan tidak ada yang lain, jadi mereka juga benar-benar tidak peduli siapa orang-orang itu. Zhou Lizen awalnya memiliki beberapa keraguan tentang dia. Tetapi baru setelah teleponnya sendiri berdering dan dia secara pribadi mendengar suara akrab swear dari seberang jalan, dia yakin bahwa Kepler tidak berbohong kepadanya dan bahwa dia benar-benar telah menyelamatkan orang itu. Zhou Lizen sangat bersemangat sehingga dia berdiri ketika dia bertanya kepada pihak lain tentang situasinya. Pasangan Chen, bagaimanapun, tidak terlihat terlalu baik. Bab 1024 rupanya, mereka memiliki pendapat yang sangat kuat terhadap keponakan mertua ini. Tapi bagaimanapun, pada akhirnya adalah hal yang baik bahwa orang-orang diselamatkan. Biden, Lu, dan yang lainnya tidak berniat untuk berlama-lama lagi, dan setelah berterima kasih pada paman Chen Sibo, mereka pergi dengan buku langit surgawi. Setelah semua masalah ini, sudah lewat tengah malam ketika kami kembali ke rumah tua keluarga Jin. Bella, Kiao, dan Gu Sikian awalnya tidak perlu pergi, tetapi berpikir bahwa mereka akan datang hari ini. Mereka ada di sini untuk merayakan ulang tahun mereka. Pada akhirnya, mereka pergi sebelum pesta ulang tahun yang agak tidak sopan. Tidak peduli apa, Anda harus pergi dan menyapa, maka mereka mengikuti kekediaman lama keluarga Jin. Saat ini, Nyonya Ken masih terjaga. Jika itu hari biasa, dia akan beristirahat. Tetapi untuk satu hal, ada terlalu banyak tamu hari ini, dan saya minta maaf karena Jin King San dan yang lainnya telah memblokir banyak hal untuknya di luar. Tetapi banyak dari mereka masih ingin dia bertemu mereka secara pribadi. Kedua, dia khawatir dan tidak bisa tidur ketika dia mengetahui bahwa beberapa junior telah keluar dan tidak pernah kembali, dan dia tidak tahu tentang apa itu. Cukup tunggu di ruang tamu, Nyonya Chen Tua tidak memikirkan apa-apa tentang itu, tetapi melihatnya begitu khawatir membuatnya sedikit malu. Ketika dia menelpon dan bertanya di mana Biden Lu berada, Biden Lu merasa tidak nyaman untuk mengatakan terlalu banyak dan hanya mengatakan bahwa dia baru saja pergi untuk melakukan suatu pekerjaan. Nyonya Sam Tua kemudian memarahinya. Biden Lu sudah lama tidak dimarahi oleh neneknya dan tidak marah, tertawa di telepon dan berkata dia akan segera kembali sebelum menutup telepon. Ketika saya berjalan ke aula, saya melihat aula itu terang-benderang. Beberapa bapak dan ibu tua sedang duduk di sana menunggu mereka, dan para pelayan berdiri di samping mereka. Itu hampir seperti percobaan tiga divisi. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, Kepler Nina Hua serta Biden Lu dan Jenny Jing berjalan lebih dulu. Pertama, saya menyapa para tetua dan menjelaskan alasan pergi keluar malam ini. Tentu saja, mereka tidak akan pernah menceritakan rahasia buku Giyok Surgawi. Katakan saja sesuatu terjadi pada pacar Zhou Li Zhen dan mereka pergi untuk membantu. Zhou Li Zhen juga berhubungan dengan keluarga Jin karena hubungan Nyonya Chen dan Nyonya Jin mengenalnya. Setelah mendengar mereka berbicara, bukan tanpa kejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi mereka baik-baik saja sekarang. Kepler berkata dengan suara lembut, Tidak apa-apa, orang itu telah dikirim kembali. Itu bagus, wanita tua itu marah dengan melihat ke belakang. Wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan marah, Berani berperang di wilayah kita, hanya lelah hidup. Kepler, kamu harus mengejar masalah ini sampai akhir. Kamu tidak bisa biarkan sekelompok orang itu pergi begitu saja. Kepler menganggup. Ketika Jin King Sun melihat situasinya, saat itulah dia keluar dan berkata, Bu, sudah larut, kalian semua lelah, Jadi mengapa kamu tidak kembali ke kamar dan istirahat dulu? Biden Lu juga berkata, Nenek, aku akan mengantarmu dan kakek kembali ke kamarmu. Para wanita tua menganggup, dan sesi persidangan ini berakhir. Bella Kiao dan Gu Sikian melihat situasinya dan juga memberi selamat kepada wanita tua itu pada hari ulang tahunnya sebelum pergi. Keesokan harinya, mereka berdua akan kembali ke Forest City. Biden Lu memikirkan berita yang dia terima sebelumnya, Jadi dia membawa Jenny Jing untuk menemukan mereka dan memberitahu mereka berita yang dia terima bersamanya. Sisi Yunan bukanlah wilayah pengaruh Biden Lu, Dia hanyalah orang yang dikirim di bawah tangannya untuk mendapatkan beberapa informasi, Jadi dia tidak bisa terlalu banyak membantu dalam masalah ini. Jadi dia tidak mengikuti mereka. Biden Lu memberi mereka detail kontak informannya di sana, Jadi Gu Sikian membawa Bella Kiao dan dialihkan langsung ke Yunan. Di sisi lain, Nyonya Syam tua juga ingin menemani Nyonya Jin tua beberapa hari lagi, Kedua orang tua itu, jarang bertemu satu kali, yang mungkin tidak akan bertemu lagi ketika mereka berpisah. Karena itu, semua sangat enggan. Kesehatan lelaki tua itu stabil, bagaimanapun, Mereka memiliki dokter bersama mereka, Dan keluarga Jin juga memiliki tim medis yang baik di pihak mereka. Ketika Biden Lu melihat ini, Dia tidak menghentikan mereka lagi dan membiarkan mereka bermain di sini dengan damai, Sementara dia pergi bersama Jenny Jing ke gurun untuk menemukan Mo Chai Wei dan Ke Sui. Tentu saja, Anne dan Little Kompetese akan ikut serta. Bagaimanapun, Jenny Jing masih ingin Mo Chai Wei bertemu dengan kedua cucunya. Mereka pergi pada hari yang sama, Dan Mo Chai Wei telah mengirim alamatnya sebelumnya. Jenny Jing telah menelpon Mo Chai Wei sebelumnya, Dan Mo Chai Wei senang mengetahui bahwa dia akan datang. Dia dulu sangat enggan untuk bertemu orang luar, Dan dia tidak ingin bertemu dengan kedua anaknya, Tapi mungkin setelah terakhir kali, dia tidak segan-segan sekarang. Meskipun masih ada kebingungan dan ketidakpastian, Emosi itu lebih mirip dengan perasaan dekat daripada tidak suka. Pesawat yang dinaiki Jenny dan yang lainnya tiba di bandara pada pukul 4 sore itu. Di sini ada kota bernama Ima, Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina sebagai keabadian. Karena lokasinya di gurun dan hanya oasis yang sangat kecil, Populasi di sisi ini sedikit, Dan sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah orang asing berkulit gelap. Pada saat Jenny dan yang lainnya tiba, Mobil yang dikirim keksu untuk menjemput mereka sudah menunggu di bandara. Begitu saya melihat mereka, Saya langsung menyapa mereka dengan sangat fasih dalam bahasa Mandarin. Jenny Jing dan Biden Lu berjalan bersama kedua anak mereka. Yang lain tersenyum dan memperkenalkan dirinya, Halo, nama saya Klimo, Bos kami meminta saya untuk menjemput Anda, Tolong ikuti saya ke mobil. N dan Little Kompetese, Sama-sama ingin tahu tentang pakaian satu sama lain serta kulit mereka. Mereka telah melihat banyak hal sejak mereka masih kecil, Tetapi pada akhirnya mereka masih anak-anak, Dan ini pertama kalinya mereka benar-benar berkunjung ke tempat seperti ini. Tempat itu sangat berbeda dengan rumah, Baik dari segi adat maupun penampilan masyarakat. Jadi kedua anak itu seperti melihat dunia baru, Penasaran di mana-mana. Krimo adalah orang yang banyak bicara, Meskipun dia tidak tahu bahwa mereka berhubungan dengan Keksu dan Mo Chai Wei. Tapi itu tidak menghentikannya untuk menjadi antusias. Sepanjang jalan, Mereka semua dengan senang hati memberi tahu mereka tentang sisi negara ini, Dan beberapa lokasi indah yang mereka lewati. Padang pasir penuh dengan pasir kuning, Meski sekarang bulan November, Negeri ini memakai jaket, Tapi sisi matahari ini masih terik, Menyinari tubuh, serasa ingin dipanggang. Jenny takut kedua anak itu akan menderita sengatan panas, Dan menyiapkan air es untuk mereka sejak dini. Tapi kedua anak itu jelas jauh lebih tangguh dari yang dia kira, Dan tidak hanya mereka sama sekali tidak takut pada panas, Tapi mereka terus melayang di atas jendela mobil mencoba melihat keluar. Itu membuat Jenny tertawa dan menangis. Biden lu kesulitan memeluk kembali N dan berkata, Kamu ingin melihatnya besok, Aku akan mengajakmu keluar untuk melihatnya, Tidak ada perlindungan sama sekali saat ini, Hati-hatilah dengan sinar matahari di luar yang membakar lapisan kulitmu. Petik 2. N sudah besar sekarang dan tahu bagaimana mencintai kecantikan. Ketika saya mendengar bahwa saya akan menjadi coklat dan mengupas kulit saya, Saya meludahkan lidah saya dan segera menarik kepala saya ke belakang. Mobil itu seimbang di jalan. Bab 1025. Di sekelilingnya ada pemandangan gurun yang sunyi. Ada warna kuning di mana-mana, sangat sedikit warna hijau yang terlihat, Dan bahkan jika ada kadang-kadang, itu hanya dalam potongan-potongan, Jenis yang bahkan tidak dapat Anda perhatikan tanpa melihat lebih dekat. Jenny menghela nafas dalam hati, jadi inilah tempat tinggal ibunya selama bertahun-tahun. Bukannya dia tidak menganggap itu tempat yang buruk, Tetapi dia mengerti di dalam hatinya bahwa ibunya telah tumbuh sebagai putri tertua dari keluarga Mo, Padahal dia bukan emas dan bangsawan. Rao kemudian menikah dengan Kevin Jing, yang berubah pikiran, Tetapi tidak berani benar-benar memperlambatnya. Setidaknya dalam hidup, dia tidak pernah menderita banyak. Tetapi di gurun seperti ini, meskipun Anda punya uang, Ada beberapa sumber daya yang tidak dapat Anda peroleh tepat waktu. Pasti sulit bagi ibuku untuk terbiasa dengan tempat ini, Beberapa tahun pertama dalam hidupnya. Berpikir seperti ini, dia tidak sedikit kecewa. Biden luh sepertinya melihat apa yang dia pikirkan, Mengangkat tangannya untuk memegang tangannya dan berbisik, Jangan berpikir omong kosong, ya. Jenny mengalihkan pandangannya untuk melihatnya, setengah jalan, dan mengangguk. Setelah sekian lama, kedua anak itu bosan bermain dan berdebat, Mereka baru saja merasa baru pada awalnya, Kemudian mereka melihat mobil terus bergerak maju, Tetapi tidak ada apa-apa selain gurun atau loes di luar jendela mobil. Minatnya juga hilang seketika, dan dengan datangnya musim panas, Tidak sedikit mengantuk untuk duduk di dalam mobil. Biden luh mendudukan mereka di sampingnya, Memegang satu sambil membiarkan mereka tidur dalam pelukannya. Jenny juga sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita hamil, Dan rauh telah dikondisikan selama bertahun-tahun untuk memiliki dasar kesehatan yang baik, Tetapi dia tidak dapat menahan perjalanan yang begitu panjang dan bergelombang. Jadi, sekitar setengah jam kemudian, wajahnya mulai berubah. Biden luh sebenarnya diam-diam mengamatinya, Melihat wajahnya mulai pucat pasi, Dan dengan cemas berkata, Jenny, apa kabar? Apakah ada tempat yang tidak nyaman? Jenny menggelengkan kepalanya, Tidak ada, hanya sedikit sakit. Di depan, klima mendengarnya, Dan dari lemari es kecil di sebelahnya, Dia mengeluarkan sebotol air dingin dan mengembalikannya padanya dengan senyuman ramah. Kamu mungkin menderita heat stroke, tidak apa-apa, minum saja air es, Itulah yang terjadi pada orang-orang yang baru saja datang dari luar di gurun, Anda akan terbiasa dalam beberapa hari. Petik 2 Biden luh mengambil alih air es itu, Hanya untuk merasakan bahwa air es itu sangat dingin di tangannya. Dia khawatir Jenny sangat kepanasan dan meminum air sedingin itu sekaligus akan mengiritasi perutnya. Jadi, alih-alih memerasnya dan memberikannya untuk diminum, Dia membiarkannya mengambilnya dan meletakkannya di dahinya untuk menenangkan diri. Krimu tidak melihat apa-apa, Tapi diam-diam menurunkan AC mobil beberapa derajat lagi. Sekitar satu jam kemudian, Pasir kuning di luar jendela akhirnya hilang. Mobil akhirnya melaju ke kota yang penuh dengan tanaman hijau. Kota itu, dalam kata-kata Krimu, Sangat besar, tetapi sebenarnya di luar gurun pasir, Dan itu adalah satu-satunya daerah kecil di mana orang bisa benar-benar tinggal. Jika mereka punya waktu, dan punya waktu luang, Mereka bisa pergi dan melihat-lihat. Baik Jenny maupun Biden lu tidak berbicara, Jenny tidak ingin berbicara sekarang, Keadaannya baik-baik saja sejak kehamilannya. Kedua anak kecil itu diam di perutnya, Tidak pernah mengganggunya, Dan dia bahkan tidak banyak mengalami mual di pagi hari. R kali ini, bagaimanapun, Entah bagaimana perasaan ingin muntah terus naik dari perutnya, Membuatnya kehilangan kekuatan untuk bahkan membuka matanya Jika dia tidak mengatakan apa-apa. Biden lu, sebaliknya, mengkhawatirkannya dan tidak mau bicara. Kedua anak kecil itu tertidur dalam pelukannya, Dan ketika dia memeluk salah satunya, Dari waktu ke waktu dia juga harus memperhatikan situasi Jenny, Yang juga sangat multiguna. Nyatanya, kali ini Monan ikut, Tetapi karena mereka khawatir tentang lelaki tua dan perempuan tua itu, Mereka meninggalkan Monan di sana untuk merawat mereka. Bagaimanapun, keluarga Jin cukup dekat dengan wanita tua itu, Dan tidak ada yang terjadi padanya. Tetapi bagaimanapun juga, Mereka adalah orang luar, dan di tempat yang asing, Dan jika wanita tua itu dan yang lainnya tidak memiliki anggota yang kompeten di samping mereka, Terkadang hal itu akan merepotkan. Dengan kungfu yang baik padanya, Hati yang baik, dan yang terpenting, Kesetiaan, menjaganya tetap ada adalah pilihan terbaik. Mobil melaju sedikit lebih jauh, Akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan megah di pusat kota. Jenny merasakan mobilnya berhenti, Yang memberinya kekuatan untuk membuka matanya perlahan. Yang saya lihat hanyalah sebuah kastil putih di depan saya, Yang benar-benar terlihat seperti bangunan Eropa abad pertengahan, Dengan atap runcing yang seindah lukisan. Dengan itu, Dia berhasil duduk dan mengangkat tirai jendela mobil untuk melihat keluar. Hanya ada beberapa penjaga keamanan yang berdiri di gerbang yang diukir, Dan itu seolah-olah krimu telah mengambil semacam lencana ide atau semacamnya, Menandakan bahwa orang-orang itu akan menabrak gerbang dan krimu Kemudian akan memperlambat mobil dan masuk. Mengemudi ke perkebunan, Itu adalah pemandangan yang berbeda di dalam. Di tempat seperti ini, Sesuatu yang sehalus bunga secara alami tidak akan cocok untuk bertahan hidup. Tapi menyayangkan pandangan, Itu tetap tidak mempengaruhi tempat. Itu subur dengan tanaman hijau, Dipenuhi dengan pepohonan hijau besar dan beberapa tanaman rendah, Masing-masing tampaknya telah dirancang dengan hati-hati Dan bahkan ditempatkan di tempat yang tepat. Lantai di tengahnya dilapisi marmer yang sangat mengkilap, Dan mobil yang melaju di atasnya seperti berjalan di atas kaca putih, Yang memantulkan cahaya matahari yang terang. Jenny tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya, Trance. Ini parit asli, Mereka yang tahu ini akan datang ke rumah dokter hantu, Dan mereka yang tidak tahu ini akan pergi ke istana. Ya, Gaya tempat itu, Dalam benak Jenny, Adalah istana Eropa abad pertengahan. Mobil melaju terus selama sekitar 5 atau 6 menit sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah gedung yang sangat tinggi. Klimo melompat keluar dari mobil dan berjalan ke belakang untuk membukakan pintu bagi mereka, Tersenyum, Tuan, Bu, Kami disini, Tolong keluar. Baru kemudian Biden Lu keluar dari mobil dengan anak dipelukannya, Jenny Jing mengikuti di belakang, Dan Krimu datang untuk membantunya. Baru setelah turun dari mobil, Jenny melihat dengan jelas bahwa bangunan di depannya juga dipenuhi dengan gaya seperti istana Eropa kuno, Dengan setiap pilar batu dan setiap ukiran di atasnya, Semuanya seperti aslinya, Seolah-olah mereka telah memasuki negeri dongeng. Krimu berjalan di depan untuk memimpin, Tersenyum, Tolong ikuti aku. Beberapa orang kemudian pergi bersamanya, Di depan gedung ada sisi tangga yang tinggi, Sekitar 20 atau 30 lantai, Mereka baru setengah jalan, Sebelum mereka benar-benar berjalan, Ketika mereka mendengar suara bersemangat seorang wanita dari depan, Kamu bilang Jenny dan yang lainnya sudah tiba, Mengapa anda tidak memberitahu saya sebelumnya, Aku akan menjemput mereka.